Pemirsa aksi unjuk rasa terjadi di depan kantor KPU Pusat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jalan Perdetapan Capres-Cawapres hari ini. Masnah yang tergabung dalam aliansi penyelamat konstitusi itu berunjuk rasa. Siang ini, Masnah yang memakai baju hitam itu juga membawa sejumlah spanduk, poster yang berisi aspirasi mereka. Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta KPU, Bawaslu, dan polisi untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Selain itu, mereka juga mendesak KPU untuk tidak meloloskan pencalonan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Pemirsa untuk melihat bagaimana situasi di luar KPU saat ini, apakah kira-kira cukup kondusif ataukah mungkin masih ada aksi demonstrasi dan apa saja lebih detailnya lagi tuntutan dari para pengunjuk rasa. Di sana kita akan menuju ke rekan kami, ada Celia Alexandra. Silahkan Celia. Baik Tisla dan juga pemirsa, saat ini kondisi di depan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini sudah aman terkendali. Para demonstran yang melakukan aksinya, yaitu dari Aliansi Penyelamat Konstitusi yang berlangsung dari pukul 11 pagi tadi sudah berakhir di pukul 12.30. Ada pun dalam aksinya tadi ada hal yang disampaikan, yaitu mendesak KPU agar tidak meloloskan atau mendiskualifikasikan pasangan Prabowo dan juga Kipran yang memang kita ketahui bahwa hari ini KPU akan mengumumkan hasil verifikasi yang akan diumumkan di pukul 15.00 nanti. Untuk pengamanannya di luar dalam menjaga kondusivitas, kondusifnya, jalannya penetapan, verifikasi hari ini dan juga hari esok, dari tim pengaman sudah dilakukan pengamanan sejak pagi tadi di mana di sekitar jalan, ruas jalan, tempat saya mengabarkan yaitu jalan Imam Bonjol dari arah Sudirman menuju jalan Imam Bonjol dan juga dari Imam Bonjol menuju arah Kuningan, ini sudah disterilkan dari pukul 7 pagi tadi. Dan juga diketahui bahwa tim pengaman juga dikerahkan, diperketat dari tim pengaman gabungan TNI dan juga Polri sudah diterunkan ada 2.000 personil yang akan melakukan pengamanan dalam hal ini dari hari ini hingga esok hari yaitu pengundian nomor urut, pasangan, capres dan juga cawapres. Esok akan diumumkan pengundiannya itu di pukul 19.00 sehingga hari ini kita dapat lihat bahwa lokasi di sekitar saya Tadi ada beberapa mobil yang lalu lalang Tisa untuk melewati jalan Imam Bonjol depan KPU namun harus berbalik arah karena tak dapat melewati jalan tersebut dikarenakan sedang dalam kondisi yang disterilkan. Sehingga bagi pemirsa yang ingin melewati jalan Imam Bonjol harap untuk melalui jalan lainnya dari hari ini sampai dengan hari esok. Demikian Tisa, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Saya Lialisandra atas laporan Anda langsung dari gedung KPU. Pemirsa kami akan kembali nanti masih dengan informasi bagenai penetapan hasil verifikasi capres dan juga cawapres untuk pemilu 2024. Tetap bersama kami.